Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Terkadang ketika kita berada di tengah-tengah krisis Banyak dari kita berputus asa Perasaan akan datangnya bencana Juga menyebabkan kita secara naluriah fokus pada bahaya yang ada Salah satunya yang terjadi pada saat ini adalah pandemi Yang adalah ujian nyata bagi realitas iman kita Lalu, dimanakah kita akan menemukan harapan? Seperti biasa, kita selalu menemukannya di dalam firman Tuhan Kali ini, kita ambil dalam Injil Matius 14 ayat 22-32 Kalau sebelumnya banyak karya Yesus terjadi di sekitar Danau Galilea Maka pada perikot ini, kita melihat bagaimana Yesus melakukan sesuatu Yaitu dengan berjalan di atas Danau Galilea Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasihi dalam Tuhan Di dalam ayat 22 dan 23 Yesus menyuruh semua orang pergi Termasuk para murid Di mana ini terjadi setelah Yesus melayani orang banyak Antara lain mengadakan mujizat penggandaan roti Kemudian Yesus pergi ke atas bukit Mengasingkan diri Dan berdoa seorang diri Yang menjadi permenungan kita adalah Yesus yang sungguh Allah dan yang sungguh manusia Menunjukkan pentingnya doa Yesus ingin menunjukkan kepada kita Bahwa doa adalah sumber kekuatan Bagi kehidupan semua orang Beriman Bapak Ibu dan Saudara Saudari Yang terkasih dalam Tuhan Pada ayat 25 sampai 27 Di mana di dalam badai Yesus datang menyapa Tenanglah Aku ini Jangan takut Dalam perikob ini diceritakan Bahwa Yesus datang kepada para murid yang sedang panik Karena terjangan badai Bapak Ibu bisa bayangkan Semalaman para murid berjuang Agar perahu mereka tidak tenggelam Pada saat gawat seperti ini Dan pada saat yang sulit dan tak terduga Kira-kira masih pukul 3 pagi Mereka melihat sosok yang datang Yang berjalan di atas air Sehingga mereka mengira itu hantu Namun Yesus berkata kepada mereka Tenanglah Aku ini Jangan takut Intinya apa Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Dalam menghadapi masalah apapun Masalah kehidupan Masalah kesehatan Dan masalah yang lainnya Kita semua harus bersandar pada Yesus Kita harus senantiasa mengingat perkataan Yesus Tenanglah Aku ini Jangan takut Bapak Ibu dan Saudara Saudari Yang dikasihi Tuhan Dalam ayat 28 sampai 32 Petrus yang sangat mengasihi Yesus Ingin cepat bersama Yesus Hingga dalam ayat 28 Petrus berkata Tuhan Apabila Engkau itu Suruhlah aku datang kepadamu Berjalan di atas air Kemudian Saat Yesus berkata Datanglah Petrus pun langsung turun dari perahu Dan berjalan di atas air Untuk mendapatkan Yesus Tetapi Ketika Petrus mulai bimbang dan ketakutan Saat ada tiupan angin Iman dan harapannya seolah-olah menjadi kabur Sehingga dia berteriak Tuhan Tolonglah aku Ketika itu juga Yesus mengulurkan tangannya Yesus menghapus ketakutan Dan kemudian setelah itu Yesus pun ikut naik perahu Bersama para murid Dan kemudian Angin pun ikut rada Hanya ketenangan Dalam Tuhanlah Yang dapat meredakan Ketakutan kita Bapak Ibu dan Saudara Saudari Yang dikasih Tuhan Perikob Yesus berjalan di atas air Memberikan pelajaran kepada kita Agar kita senantiasa menaruh Kepercayaan kita kepada Yesus Sehingga kita dapat mengarungi gelombang kehidupan Dengan penuh iman dan pengharapan Bapak Ibu dan Saudara Saudari Marilah Kita selalu percaya Bahwa kita punya Yesus Yang adalah sahabat kita yang paling setia Sahabat yang selalu hadir dalam suka dan duka Jika kita merenungkan kembali Bahwa Yesus adalah sahabat sejati kita Masihkah kita bimbang Bahkan berputus asa Dalam menjalani kehidupan sekarang Dan yang akan datang Bukankah Yesus berkata Tenanglah Aku ini Jangan takut Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.